Kemarin sudah saya sampaikan bahwa tim penyidik akan melaksanakan agar perkara terhadap laporan saudara ADD yang kemarin masih penyelidikan. Sudah ada beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan termasuk juga saksi pelapor dengan bukti-bukti yang dia perlihatkan. Kemudian juga ada beberapa saksi-saksi ahli bahasa dan lain sebagainya termasuk hukum kita klarifikasi. Kami sudah mengundang saudara J sebagai terlapor untuk diklarifikasi oleh penyidik di Polda Metro Jaya tetapi dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit. Ya yang bersangkutan tinggal di Bali sehingga tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi oleh penyidik. Tugas saya sudah sampaikan bahwa kita akan melakukan gelar perkara apakah sudah memenuhi unsur-unsur persangkaan di pasal 335 KUHP dan juga di undang-undang ITE. Hasil gelar perkara yang ada adalah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Sekarang ini sudah naik sidik. Penyidik sekarang sudah menuju ke Bali, Denpasar karena memerlukan bukti untuk melakukan penyitaan bukti yang ada di saudara J. Juga kita berupaya nanti mudah-mudahan bisa kita lakukan pemeriksaan untuk mem-BAP saudara J di sana sebagai saksi dulu. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan pemeriksaan saudara J di badan pasar sana sebagai saksi. Nah nanti tunggu saja kembali sini penyidiknya seperti apa perkembangannya nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman. Demikian teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.